Munculnya Ganjar Pranowo di tayangan Azan TV menimbulkan pro-kontra. Komisi penyiaran Indonesia telah terima laporan terkait hal ini. KPI buka suara terkait tampilnya Ganjar Pranowo di tayangan Azan Maghrib, salah satu televisi swasta. Tayangan ini tuai pro dan kontra di masyarakat, karena dianggap tak sesuai dengan kode etik penyiaran oleh sebagian masyarakat. Kita baru terima karifikasi dari lembaga penyiarannya, nanti kita sampaikan ke teman-teman media. Masih dalam tahap kajian paskal karifikasi kemarin di kantor kami. Nanti ditunggu saja, kita akan sampaikan ke publik terkait apa yang menjadi kebijakan KPI. Ya, nanti kita kaji, kemarin kan baru kita terima karifikasi dari lembaga penyiarannya. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Tiadi tegaskan, yang berhak menentukan boleh atau tidak produk iklan kampanye tayang di televisi jadi kewendangan KPU dan Bawaslu, bukan di kementerian. Ini bagus kalau saya hadir, semua yang membawa kedamaian buat, atau iklan, atau produk kampanye yang membawa kedamaian dan kesedukan bagi masyarakat, itu bagus. Nah itu urusannya kalau soal kelarangan kampanye, kan bukan urusan KUMIN, itu urusannya KPU, dan Bawaslu. Sementara pengamat politik dari Universitas Indonesia, Adi Prayitno, justru menganggap Bawaslu belum punya wewenang. Karena ketiga bakal calon presiden, termasuk Ganjar Pranowo, belum terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Pertama, ketiga orang ini belum ditetapkan sebagai calon oleh KPU, sebagai kontestan. Siapa yang bisa menjamin tiga orang ini bisa maju? Sebelum ada Jal Nur Kuning melengkung, sebelum ada pengumuman definitif tentang calon presiden yang diusung oleh partai, sepanjang itu juga, itu hanya sebatas bakal calon. Bawaslu dalam konteks itu tidak punya hak untuk mengatur. Hingga hari ini, tayangan azan maghrib Ganjar Pranowo masih ditayangkan oleh lembaga penyiaran terkait. Belum ada pelarangan tayang ataupun sanksi yang diberikan. Tim Liputan, laporkan untuk NET.